Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Oke, pembahasan kali ini mengenai bagaimana cara merakit dan mengetahui warna kabel kelistrikan mesin jetset buatan Seperti kabel pada komponen CDI, kabel spool, kabel saklar on off, dan kabel busi Nah, konten ini saya buat karena ada request dari sobat kita Agus Harefah Yang telah berkomentar di salah satu video saya berjudul Cara mudah mengatasi banjir pada mesin jetset 2 tak dan 4 tak Bagi sobat yang belum melihat dan juga butuh informasi cara mengatasi banjir pada karburator sobat Bisa lihat videonya, linknya ada di deskripsi atau kunjungi halaman channel saya Dan cari judul cara mudah mengatasi banjir pada mesin jetset 2 tak dan 4 tak Oke, kita masuk ke pembahasan Nah, cara ini adalah untuk pemula yang akan servis mesin jetsetnya sendiri di rumah Nah, masalah yang sering terjadi ketika melepaskan kabel komponen adalah sering lupa Ketika akan menyambung lagi Jadi, untuk meminimalisir masalah dan tidak memperbesar masalah Saya akan berbagi pengalaman dan cara yang biasa saya lakukan Pastinya, salah satu di antara sobat pernah mengalami yang namanya lupa Iya kan? Malu, mungkin baru pertama kali dan suka panik Nah, untuk mengatasi masalah ini Ada tips atau cara yang pernah saya lakukan Yang mudah-mudahan sobat bisa mengikuti cara saya ini Ada dua tips atau cara yang akan saya informasikan kepada sobat Adalah yang pertama, memberi tanda Dan yang kedua, mengingat warna kabel Tips atau cara pertama, memberi tanda Sebelum melepaskan kabel, ada baiknya kita beri tanda Misal, sobat akan melakukan pengecekan pada CDI Nah, sebelum melepaskan kabel Sobat harus persiapkan kertas lem Atau kertas biasa Fungsinya sebagai penanda Oke, simak video ini agar sobat bisa mengikuti cara ini Oke, disini saya akan menggunakan kertas buku Dan disini sudah saya siapkan Dan saya akan memotong kertas dengan ukuran persegi 4x2 Disini juga sudah saya kasih ukuran Garis Oke, kertas sudah saya potong-potong Nah, misal sobat semua akan melepaskan kabel bagian CDI Sobat hanya perlu meletakkan kertas di kabel Seperti ini Dan disini juga saya sudah siapkan lem Nah, lem, sobat bisa gunakan lem Korea atau laban Nah, disini saya menggunakan lem nasi Oke, seperti ini Kemudian Di kabel spool Ini kabel CDI Dan ini kabel sambungnya ke kabel spool Oke, contohnya seperti ini Dan selanjutnya saya akan memberi Tanda di kabel yang ini lagi Nah, cara ini sangat efektif bagi sobat pemula Yang akan membuka kabel Atau melepaskan kabel pada komponen CDI Ataupun spool Agar kita tidak lupa Saat akan memasangnya kembali Oke, berikutnya Menggunakan lem nasi Adalah alternatif Pengganti lem Korea atau laban Sobat juga bisa mengikuti cara ini Menggunakan lem nasi Dan ini lem nasinya Oke, nah, untuk bagian saklar Tentunya harus sobat beri tanda juga Tidak lupa Tidak lupa Nah, jika semua sudah diberi tanda seperti ini Selanjutnya Tinggal memberi nomor Atau angka Nah, biasanya yang saya lakukan adalah Memberi nomor Misalnya seperti ini Saya akan ambil pulpen terlebih dahulu Nah, karena ini adalah bagian kabel saklar Saya akan menulisnya Saklar posisi bawah Kabel saklar Posisi Bawah Nah, seperti ini Ini kabel saklar Posisi atas Nah, seperti ini Selanjutnya Saya akan beri nomor Satu Satu Sini Kemudian Dua 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 Nah, pada kabel yang bagian mengarah ke ignition coil atau DC close Saya akan memberi bacaan atau saya akan memberi tulisan Karena anggapan saya adalah bagian belakang Jadi, saya tulis bagian belakang Atau tambah kabel kabel musisi Nah, selesai Setelah diberi tanda ini, sobat bisa membukanya Nah, kira-kira seperti inilah cara memberi tanda Tujuan memberi tanda ini adalah salah satu cara saya Waktu pertama kali membuka kabel-kabel pada komponen mesin jenset Agar ingat dan tidak lupa merakinnya kembali Karena sudah keseringan dan ingat kabelnya, saya tidak ragu lagi Dan tidak perlu memasang tanda seperti ini lagi Jadi, cara ini adalah cara untuk sobat semua Sobat pemula yang akan membuka atau melepaskan atau mengganti CGI Nah, cara memberi tanda ini bisa sobat lakukan juga ketika akan memeriksa komponen lainnya Nah, jika sobat semua telah membeli CGI baru Ini saya hanya contoh karena ini saya bekas Jadi, untuk contoh saja Jika sobat semua telah membeli CGI baru Sobat hanya melihat warna kabel untuk disamakan Contohnya seperti ini Warna merah adalah nomor 3 Jadi, kita sambungnya ke 3 Dan di kabel warna putih ini nomor 2 Nomor 2 Sambungnya ke nomor 2 Dan kemudian nomor 1 Di warna kabel hitam Nah, ini adalah kedua kabel untuk bagian saklar Jadi, kita lihat di CGI yang sudah kita beri tanda Warna abu-abu adalah posisi bagian bawah Jadi, koneknya di bawah Dan yang hitam di bagian posisi atas Nah, kita anggap sudah terpasang Dan yang kabel warna hijau ini Sebelumnya kita telah kasih tanda kabel bagian depan Jadi, seandainya kabel spool ini sudah sobat lepas semua Acuan kita adalah tulisan ini Karena anggapan kita adalah bagian depan Bagian dari pandangan kita Ini depan, ini belakang Ini belakang, dan kita lihat tulisannya Oke sobat, inilah dia Cara memberi tanda agar kita tidak lupa Oke, kita masuk ke pembahasan kedua Dengan cara mengingat warna kabel Oke, cara kedua saat akan membuka dan merakit kabel komponen pada mesin genset Agar tidak salah Adalah dengan cara mengingat warna kabel sebelum melepas kabel komponen Jika sobat merasa ingatan masih sangat kuat dan tajam Sobat bisa menggunakan ingatan sobat untuk mengingat warna kabel pada komponen mesin genset Jika sobat akan memeriksa komponen CDI dan spool Ketika akan melepaskan kabelnya Sobat harus mengingat setiap warna yang terhubung antara kedua komponen Oke, pada komponen CDI yang kita lihat ini Ada 6 kabel dengan warna 2 warna abu-abu Dan 2 warna hitam Dan 1 kabel warna hijau Dan 1 kabel warna merah Lisp putih Dan kabel pada komponen spool Ada 4 warna kabel dengan 2 hitam 1 putih Dan 1 merah Oke, ini adalah salah satu contoh kabel komponen CDI dan spool Yang masih terhubung pada mesin genset 2 tak ini Oke, yang pertama Kabel merah spool terhubung dengan kabel merah lisp putih CDI Dan kedua Kabel hitam spool terhubung dengan kabel hitam CDI Dan ketiga Kabel putih spool terhubung dengan kabel abu-abu CDI Dan kabel hitam spool Yang ini Terhubung dengan desiklos atau ignition coil Yang connectingnya di bagian ini Oke, kita ke kabel pada CDI Kabel warna hijau ini Terhubung dengan desiklos yang connectingnya ke bagian terminal ini Dan kedua kabel warna abu-abu dan hitam ini Adalah kabel saklar on-off Yang connectingnya ke saklar genset Saklarnya ini Dan pemasangan kabel saklar ini jangan terbalik Karena bisa yang off jadi on Yang on jadi off Jika terjadi seperti itu Cukup kita tukar posisi ke bawah dan atas Oke, saya akan informasikan Cara membaca kabel CDI Mesin jet set dua tak ini Jadi ketika sobat membeli CDI baru Jangan kaget ketika ada warna kabel yang berbeda Contohnya seperti ini Nah yang Saya pegang ini Dengan warna kabel merah list putih Dan jika sobat menjumpai Atau menemukan Warna kabel yang berbeda seperti ini Yang hanya berwarna merah Intinya tidak masalah Kalau berbeda yang penting Kabel warna merah ini Connectingnya ke pull Oke, saya akan lepas Dan bandingkan Oke, saya akan lepas Dan Sedikit saya Kasih contoh perbedaan Akan saya kasih contoh Bentuk fisik dari Susunan kabel CDI ini Nah pada posisi ini Biasanya dari pabrikan Sudah dipisahkan Agar ketika merakit kembali Lebih cepat Atau saat sobat membeli baru Merakitnya lebih cepat Nah yang kedua kabel ini Adalah kabel saklar Dan yang keempat kabel ini Adalah kabel Yang terhubung dengan Spool Yang sudah diberi sarungan Atau sudah dipisahkan Tersendiri Oke, saya rasa Penjelasan singkat Cara membaca kabel Pada CDI ini Sobat bisa mengerti Oke, kita ke bagian spool Membaca kabel pada bagian spool Nah, pada bagian spool Ada dua kabel nih Yang warna hitam Kalau masih standar Sobat tidak perlu khawatir Karena perbedaannya pasti jelas Ada kabel hitam yang panjang Dan kabel hitam yang pendek Kalau akan merakit Kabel yang hitam panjang Connectingnya ke Desi close Atau ignition coil Dan kabel yang hitam Pendek Connectingnya ke Kabel CDI Nah, jika ekstrimnya Kita temui dua kabel hitam spool ini Sama-sama pendek Dan terpotong Kira-kira bagaimana? Gawat juga ya kan? Panik? Pastilah Oke, jangan panik Saya akan kasih solusinya Jika dua kabel hitam ini Kita temui panjangnya Sama Sedikit cerita Dua kabel hitam ini Jika masih standar Dari pabrikan Dan belum ada Dipotong-potong Perbedaannya ada pada Terminalnya Atau Colokannya Nah, biasanya Yang bagian ini Karena ini sudah tidak Standar atau tidak ada Terminalnya Biasanya bagian colokannya Seperti ini Atau lebih jelasnya Seperti ini Tapi, jika kita temui Kedua ujungnya Sudah terpotong Cara manualnya adalah Dengan cara Mengidentifikasi langsung Dengan cara Tes Seandainya ini terpotong Dan tidak ada terminal pembeda Kita hanya perlu Tes langsung Kita coba tukar Kita coba pasang yang Kabel hitam ini Di Desi-Close Dan CDI Dan kita coba tukar Kabel yang ini Ke Desi-Close Dan kabel yang ini Ke CDI Pasti akan ada Perbedaannya Begitu saja Sob Cara manual cek Tanpa alat Jika kedua kabel hitam Spool ini Kita temui Sama panjangnya Tidak ada terminalnya Atau tidak ada Pembeda terminalnya Oke sobat Inilah pembahasan kita Tadi cara merakit kabel Kelistrikan mesin jensin 2 tak Untuk pemula Yang akan servis mesin jensin sendiri Di rumah Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Jika ada kekurangan Atau kata-kata yang Kurang pas Kepada sobat Saya mohon maaf Dan kepada sobat Agus Sarefa yang telah request Minta dibuatkan Cara merakit kabel Kelistrikan mesin jensin 2 tak Saya ucapkan terima kasih Untuk sobat yang lain Juga bisa request Tutorial seputar Tentang mesin jensin 2 tak Dan patak Dan lainnya Yang intinya Masalah yang sobat hadapi Pada mesin jensin 2 tak dan patak Yang tidak bisa Mengatasi sendiri di rumah Oke Semoga bermanfaat Dan semoga cara ini Sangat membantu Bagi yang membutuhkan Jangan lupa like-nya Jika pembahasan ini Memberi informasi yang Dibutuhkan Kepada sobat semua Jika sobat ada masalah Sepertar jensin Sobat bisa tanyakan ke saya Ke kontak telegram saya Dan kirim contoh video masalahnya Oke Jangan lupa Di subscribe channel ini Bagi yang belum subscribe Karena di channel ini Saya akan terus Berbagi informasi Tentang Dan juga saya Punya rencana Membuat mesin jensin Free energy Alias listrik gratis Pantau terus channel ini Oke Sekian saya Ilham Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax